Welcome to What's On, bersama gue, Yesy. Savage dari cewek dan maniak dari udil membuat persaingan semakin ketat. Sebelum masuk ke kabar MPL, buat lo semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincin.com karena ada banyak pembahasan tentang review game, film, dan pastinya juga e-sports. Masuki minggu kedua babak kualifikasi MPL Invitational membuat persaingan tim semakin ketat dan setiap tim makin menunjukkan kemampuan serta kerjasama yang luar biasa. Karena hanya satu tim yang berhasil memimpin klasemen yang berhak melaju ke babak playoffs. Masuk ke hari keempat yang mempertemukan dua tim asal Indonesia, yaitu On, e-sports, dan Aura. Sebelumnya, kedua tim sudah berhasil menang di hari pertama setelah mengalahkan tim asal Malaysia, yaitu Todak dan tim SMG. Dan pertemuan kedua tim Indonesia ini jadi pertandingan pembuka di minggu kedua. Sayangnya, walau Aura sudah mencoba bermain agresif, inisiasi yang mereka lakukan selalu bisa digagalkan. Bahkan untuk mendapatkan poin kill saja sangat sulit buat Aura. Teamwork dan damage Onik udah nggak bisa lagi mereka bendung. Dan poin pertama didapatkan dengan mudah oleh Onik. Lanjut di game kedua, dominasi Onik malah lebih terasa di sini. Esmeralda yang digunakan oleh cewek mampu membuat sang naga bertekuk lutut. Apalagi dia bisa mendapat savage, dan ini adalah savage pertama di ajang MPL Invitational. Nggak mampu melawan, Aura pun harus mengakui kekuatan roster baru Onik ini. Kemenangan ini pun membuat Onik e-sports tetap memimpin klasemen grup A dengan poin sepurna tanpa kekalahan. Namun, setelah kalah dari Onik, Aura kembali menjalani pertandingan berhadapan dengan Todak di laga ketiga. Di pertandingan ini, pola permainan Aura lebih terlihat rapi dan mendominasi. Mereka pun mampu mengamankan poin di game pertama dengan skor kill akhir 12-4. Masuk ke game kedua, sang naga pun balas dendam atas kekalahannya di pertandingan pertama melawan Onik. Dengan mengalahkan Todak, Tras yang menggunakan Uranus pun kembali mendominasi. Hingga membuat Boon dan kawan-kawan nggak bisa berkutik. Hal ini pun membawa Aura kembali memenangkan pertandingan di game kedua. Sementara itu, dengan hasil ini, selamat buat Onik Esports yang mengantongi kemenangan sempurna di minggu pertama dan kedua. Dan otomatis berhak melaju ke babak playoffs. Next, masuk ke hari kelima. Ada tim Spicy Boy, yaitu Alter Ego, yang akan bertemu dengan tim Boskur dan Evos SG. Masuk ke pertandingan pertama, Chely Boy dan kawan-kawan dihadapkan dengan salah satu perwakilan dari Malaysia, yaitu tim Boskur. Pada laga ini, Alter Ego langsung mendominasi di menit awal. Pasalnya, aksi culik-menculik pun kerap terjadi. Apalagi selena dari Udil yang sangat mengganggu tim Boskur dalam inisiasi tim fight. Dan poin pertama diamankan oleh Alter Ego. Lanjut ke laga berikutnya. Alter Ego benar-benar nggak memberikan kesempatan bagi Boskur untuk berkembang. Jauhnya perbedaan gold membuat Alter Ego unggul. Dan mereka mampu menyapu bersih markas Boskur di menit ke-11. Walau seringkali Chely Boy dan Leo Murphy selalu offside, pada laga melawan Boskur berbeda dengan laga melawan Evos SG. Mereka terlihat lebih sabar dan menunggu waktu yang pas untuk menyerang. Nggak hanya itu, Chely Boy yang menggunakan link menjadi eksekutor paling efektif di dalam pertandingan. Kesalahan pun banyak dilakukan oleh para pemain Evos SG. Ada duit maut dari Udil dan Murphy. Tugas Udil melakukan baiting, Leo Murphy sudah menunggu untuk menculik. Setelah keempat pemain Evos tumbang dan hanya menyisakan Pokemon, tanpa basa-basi Alter Ego langsung menyerbu base musuh dan menang di menit ke-13. Lanjut ke game kedua, perjalanan Alter Ego lebih mudah di pertandingan ini. Evos SG yang sering miskom bisa dimanfaatkan dengan baik. Bahkan Udil dengan selenanya mampu mendapatkan maniak di game ini. Di menit ke-10, Chely Boy dan kawan-kawan pun berhasil memenangkan pertandingan. Dan mengakhiri minggu kedua dengan total 2 kemenangan penuh. Next ke hari terakhir, persaingan ketat terlihat dari 3 tim Indonesia di grup C. Yaitu Bigetron Esports, Geek Fam ID, dan Airwolf. Setelah mengalami kekalahan di minggu kemarin, Geek Fam ID kini membuka pertandingan di hari ke-6 dengan berhadapan dengan Bigetron. Kehadiran Doyok kali ini mampu membuat tim tampil lebih kuat. Meski belum bisa mengalahkan kekuatan dari Ki dan kawan-kawan di game pertama, Doyok ngamuk di game kedua dengan menggunakan landslot, dirinya pun berhasil membuat dreams dan kawan-kawan kewalahan. Dan mereka mampu memenangkan pertandingan di game kedua dengan skor kill 23-8. Gak mau kembali kehilangan poin, brands yang menggunakan curry kembali mendominasi pertandingan. Walaupun kembali mendapat tekanan dari Doyok yang kembali menggunakan landslot, Ki dengan Natali pun mampu menghalau serangan tersebut. Kemenangan di game ketiga membuat Bigetron mempunyai kesempatan mengamankan slot play-offs. Next, berhadapan dengan Airwolf. Bigetron Esports pun mampu melakukan tekanan ke pasukan Serigala. Gak mau dikekang, Watt dengan Cloud bisa menumbangkan tiga pemain Bigetron. Ketika teamfight terjadi, Midgard yang menggunakan Natalia pun melakukan speed push dan membuahkan kemenangan untuk Airwolf. Di game kedua, Bravo yang menggunakan Uranus mampu meraih maniak di menit ketiga. Hal ini pun mampu membuat Clay dengan Cecilion gak bisa menghalau serangan yang dilakukan oleh brands yang menggunakan Link. Dan berhasil memaksa Airwolf bermain di game ketiga. Laga sengit pun kembali terjadi di game ketiga. Pasukan Serigala pun kembali menunjukkan taringnya. Watt yang menggunakan Link mampu mengacaukan formasi Dreams dan kawan-kawan. Di game ini pun, kedua team saling adu balas serangan. Kerjasama yang baik mampu membuat Rinasmi menggunakan Tamus membalikkan keadaan. Dan menyudahi pertandingan di menit ke-15. Airwolf pun mampu memenangkan pertandingan di game ketiga. Dan juga tiket terakhir menuju Playoffs MPL Invitational. Dengan berakhirnya babak kualifikasi, berarti lengkap sudah tim yang akan mengikuti Playoffs. Dari bracket Playoffs yang sudah dirilis, terlihat akan ada El Cacico di Upper Bracket. LRQ sang juara MPL Season 5 kembali melawan rival abadinya, yaitu EVOS Legends. Permainan roster EVOS di MPL Invitational ini sempat terlihat di perebutan Upper Bracket. Tapi kalau LRQ belum pernah lagi terlihat strategi baru Sang Raja. Selepas MPL Season 5 kemarin. Menurut lo siapa yang bakal diturunkan LRQ di awal Playoffs ini? Dan siapa yang terlempar ke Lower Bracket? EVOS atau LRQ? Terus ada laga panas Onyx VS Alter Ego. Siapa nih yang bakal ditendang keluar dari Lower Bracket? Barisan mantan sakit hati Onyx Esports? Atau udil dengan tim barunya, Alter Ego? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Oh iya, kalau lo suka info terbaru tentang Mobile Legends dan esports lainnya, lo semua wajib subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di at ispl.id biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke cukup sekian langsung kali ini. Bersama gue Yessi, bye-bye!